Selamat pagi pemirsa, di hari kelima pencarian korban tenggelamnya kapal pencari swaka di perairan Cianjur, Jawa Barat. Pihak kepolisian menggunakan metode baru untuk mencari jenazah pencari swaka yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Dade Salampesi langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, Dade, seperti apa proses pencarian yang dilakukan pada hari ini? Ya, Elvita, proses pencarian yang dilakukan hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini warga dan juga aparat kepolisian menggunakan jaring nelayan yang disebar di sepanjang bibir pantai. Jika disebar di bibir pantai ataupun di tengah laut, jaring nelayan ini bisa mencapai 200 meter. Warga dan kepolisian hanya dapat menebar jaring di pinggir pantai dikarenakan gelombang yang tinggi, sehingga mereka tidak berani untuk mengambil resiko mencari korban pencari swaka hingga ke tengah laut. Proses pencarian hari ini dihadiri langsung oleh Kapolres Cianjur AKBP Deddy Kusuma Bakti dan juga Kapolsek Sindang Barang AKP Itangsani. Para pencari harus berjalan kaki menyisiri pantai sejauh 15 kilometer. Hari ini tim pencari dibagi menjadi dua tim. Tim pertama mulai menyisiri pantai Apra yang ada di kecamatan Sindang Barang dan berjalan ke arah timur. Sedangkan tim kedua berjalan dari pantai Agrabinta dan berjalan ke arah barat. Dan nantinya kedua tim ini akan bertemu di tengah-tengah di daerah Muara. Dan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat siang ini aparat gabungan belum berhasil menemukan korban pencari swaka yang tenggelam pada Jumat lalu. Dengan demikian korban terakhir yang berhasil ditemukan ialah kemarin pada pukul 17.40. Jadi total jenazah yang sudah ditemukan hingga hari ini berjumlah 41 jenazah. Elvita Ya dari apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan kira-kira proses pencarian ini akan dihentikan? Baik Elvita kalau di hari kelima ini proses pencarian akan dihentikan melihat situasi dan kondisi. Ini bergantung kepada cuaca, angin dan juga gelombang. Namun secara keseluruhan, hampir sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya sesuai dengan protap, maka proses pencarian akan dihentikan di hari ketujuh, yaitu pada hari Kamis 3 Oktober 2013 mendatang. Kapolres Cianjur, AKBP, Deddy, Kusuma Bakti juga mengungkapkan, kurangnya sarana dan prasarana pengamanan, terutama pol air di wilayahnya, sehingga membuat pihaknya sedikit kesulitan untuk mencegah masuknya pencari swaka ke wilayahnya. Selain itu kondisi geografis Kabupaten Cianjur juga dinilainya sangat strategis, menjadi tempat transit maupun tempat pencari swaka yang akan menyeberang ke Australia.